Komik Doraemon edisi terakhir membuat sedih penggemarnya. Doraemon episode terakhir memang masih menjadi perdebatan sampai saat ini, dikarenakan si pencipta Doraemon kini sudah meninggal dunia sebelum dia menuliskan kisah episode terakhir Doraemon. Setelah kepergian Doraemon, Nobita sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Setiap harinya ia hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku tanpa mengeluh sedikit pun, dia selalu berpikir bagaimana caranya agar Doraemon bisa kembali diperbaiki. Komik Doraemon edisi terakhir membuat sedih penggemarnya. Doraemon episode terakhir memang masih menjadi perdebatan sampai saat ini, dikarenakan si pencipta Doraemon kini sudah meninggal dunia sebelum dia menuliskan kisah episode terakhir Doraemon. Setelah kepergian Doraemon, Nobita sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Setiap harinya ia hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku tanpa mengeluh sedikit pun, dia selalu berpikir bagaimana caranya agar Doraemon bisa kembali diperbaiki. Komik Doraemon edisi terakhir membuat sedih penggemarnya. Doraemon episode terakhir memang masih menjadi perdebatan sampai saat ini, dikarenakan si pencipta Doraemon kini sudah meninggal dunia sebelum dia menuliskan kisah episode terakhir Doraemon. Setelah kepergian Doraemon, Nobita sangat bersungguh-sungguh dalam belajar. Setiap harinya ia hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku tanpa mengeluh sedikit pun.